Intro Jadi, saya ingin sampaikan kepada semua dalam kesempatan ini dengan mempertimbangkan itu semua, melihat langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan juga langkah-langkah seluruh masyarakat, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Jakarta akan menambah PSBB selama 14 hari mulai tanggal 22 sampai dengan 4 Juni dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan. Jika kita disiplin, karena itu saya ingin sampaikan kepada semua, jangan sampai kita harus merpanjang lagi. Kami mengambil semua keputusan mengandalkan kepada temuan-temuan ilmiah. Ini semua berbasis pada sains, bukan kira-kira kelihatannya kok suasananya sudah enak, bukan seperti itu. Tapi mengandalkan pada data-data seperti ini. Nah, ini sebabnya bagi semuanya seluruh masyarakat Jakarta, di hari-hari ke depan saya minta tetap disiplin. Meskipun kita memasuki musim lebaran, tetaplah berada di rumah. Tetaplah bersama keluarga, kurangi kegiatan keluar, supaya kita bisa benar-benar mengakhiri masa PSBB ini. Yang menentukan bukan pejabat pemerintah, yang menentukan bukan sekedar penegak hukum, yang menentukan adalah kita semua. Kepada seluruh masyarakat yang selama dua bulan ini disiplin, kami ingin sampaikan terima kasih. Andalah pahlawan dalam pengendalian penularan COVID-19. Garda terdepannya adalah kita. Tenaga medis adalah pertahanan terakhir. Bila kita bisa berada di rumah, bila kita mencegah penularan, maka tidak bertambah pasien. Dengan begitu, pertahanan terakhir, yaitu para tenaga medis, tidak terbebani. Tapi, bila kita berpergian, kita tidak menjaga jarak, kita longgar, maka kita menambah beban untuk pertahanan terakhir kita, yaitu para tenaga medis. Jadi, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada semua yang sudah menjaga. Dan kepada yang belum, saya ingin memanggil untuk ikut ambil tanggung jawab. Mari kita ambil tanggung jawab. Mereka yang selama ini belum disiplin di rumah, dua minggu ke depan, mari kita disiplin di rumah. Kendalikan ini semua. Sehingga Jakarta benar-benar bisa sukses mengendalikan virus ini. Dan insya Allah kita bisa kembali berkegiatan normal. Nantinya, dalam beberapa hari ke depan, kita akan mengumumkan, bila ini berjalan dengan baik, fase-fase pembukaan untuk kita bisa kembali berkegiatan. Sektor-sektor mana yang akan dimulai lebih dulu. Tapi itu semua harus merujuk kepada temuan dari angka reproduksi ini. Demikian penjelasan dari kami di Pemprov RKI Jakarta. Jadi PSBB diperpanjang sampai tanggal 4 Juni. Dan mudah-mudahan ini menjadi PSBB penghabisan. Mari kita sama-sama, kita bisa. Seluruh warga Jakarta, saya percaya kita bisa. Disiplin kita kerjakan. Dan insya Allah ini menjadi penghabisan bagi kita semua. Habis itu kita memulai babak baru bisa berkegiatan di rumah, di luar rumah. Seperti semula, tentu dengan protokol yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.